Semakin tingginya kepedulian generasi muda Indonesia terhadap kelestrian lingkungan, Pertamina berikan akses energi baru terbarukan di Sekolah Adiwiata di seluruh Indonesia. Pemberian akses IBT pertama kali dilakukan di SMA40 Jakarta Utara sebagai kick-off program tanggung jawab sosial dan lingkungan sekolah negeri berdikari di Sekolah-Sekolah Adiwiata di Indonesia. Di SMA40 Jakarta Utara diberikan instalasi energi berupa pemasangan panel surya dengan kapasitas 3,3 KWP yang akan digunakan untuk membantu penerangan laboratorium fisika seperti power supply, lampu, dan juga charge laptop. Jadi ini adalah merupakan pengembangan program dari Desa Energi Berdikari namun sekarang kita menyasar pelajar-pelajar di SMA sebagai penerus bangsa agar mereka juga memahami bagaimana berperilaku ramah lingkungan dan juga mengerti adanya transisi energi dan juga pemanfaatan energi bersih nantinya di depan. Nah untuk Pertamina kita mengadakan program Sekolah Energi Berdikari di 10 ya sebagai pilot project adalah 10 SMA di seluruh Indonesia. Saya senang sekali karena melihat inovasi dan terobosan baru dari Pertamina juga bersama SMA40. Di sini mereka membuat surya panel ya jadi kayak solar panel di sekolahnya sendiri dan itu pionir gitu. Karena di Jakarta sendiri ini menjadi SMA yang pertama dengan terobosan baru ini gitu. Karena sekarang lagi banyak banget isu-isu lingkungan perubahan iklim di sini kita benar-benar ingin mewujudkan gimana caranya net zero emission di tahun 2060 gitu. Jadi program Sekolah Adiwiyata ini kan merupakan program yang secara nasional berharap agar terjadi perubahan perilaku di generasi muda. Karena kalau kita berharap yang sudah dewasa yang berubah perilakunya satu itu sudah nggak mungkin karena mereka udah dewasa pola pikirnya. Dan kita nyasar anak-anak sekolah SMA. Jadi perubahan perilaku itu bisa lebih tersistem. Yang kedua generasi muda ini akan menjadi 70 persen, hampir 70 persen komposisi penduduk Indonesia itu adalah usia mereka. Jadi mereka yang harus disasar. Nah muncullah Sekolah Adiwiyata dan Pertamina menjadi pionir yang chip in untuk memasifkan program ini.